Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channel Arjano Crypto Yuuuhuuuh Hahaha Woi, apa kabar kalian hari ini Semoga kalian hari ini luar biasa Karena market lagi Oh, sepertinya bitcoin dan beberapa coin Masih melempem ya, tapi setidaknya alhamdulillah Bitcoinnya masih tertahan di angka 26.500an Nah, seperti biasanya hari ini Saya akan memberikan informasi terbaru Dan terabit tampaknya kembali cryptocurrency Dan kalian datang yang tidak sedap Banget nih ya, dengernya Milliarder Mark Chuban Mereka mengkonfirmasi Bahwa cryptocurrency Senilai 870.000 USD Bahwa telah dicuri dari wallet Metamasknya, aduh Ternyata keamanan Metamask ini Masih kurang banget, ini kalau kita Dibaca beberapa komentar, bahkan ada Beberapa yang mengalami kehilangan Walletnya juga, atau dana cryptocurrency Kripto karansinya di wallet Metamask Ada yang sampai dengan 100.000 dollar Jadi, macam-macam nih ya Banyak beberapa keluhan Yang mengalami kerugian Atas dicurinya Wallet cryptocurrency di Metamask Aduh, terus wallet mana lagi dong Yang harus dipercaya nih Apakah mungkin seperti Chex, Binance, Coinbase Atau beberapa pertukaran lain Termasuk CoinX Bitgate, Bybit, dan lain sebagainya Kayaknya sih ya Mudah-mudahan saja itu beberapa pertukaran Yang cukup aman ya Untuk menahan wallet Crypto karansi kita Nah Selanjutnya Datang dari Siba Inu Token Oke, meskipun belum terjadi Pemampuan yang sangat signifikan Tapi ada beberapa informasi Yang perlu kalian ketahui Khususnya untuk para hold Dari si Siba Inu tersebut Oke Blockchain Siba Inu Yang bernama Sibarium Melampaui sampai dengan 2,5 juta transaksi Dan bond juga yang saat ini Sudah di-stakingkan Atau dipertaruhkan Di Sibarium melintasi sampai dengan 27 juta token bond Yang dilakukan staking Oke, sepertinya Meskipun Pemampuan belum berasa Tapi peningkatan Buat transaksi di Sibarium Itu terus berlanjut ya Setelah mereka menunjukkan Blockchain Sibarium Di bulan Agustus lalu Bahkan transaksi harian Sibarium mereka Sampai dengan 200 ribuan transaksi Hanya dalam waktu 24 jam Nah Karena memang Penggunaan Sibarium adalah Kunci untuk membuka Peningkatan pembakaran Sibarium juga ya Karena penerapan Sibarium ini Berarti lebih banyak Transaksi yang terjadi Di jaringan Dan dengan adopsi Yang lebih tinggi Tentu saja itu akan Menghasilkan lalu lintas Yang bakal lebih tinggi lagi Dalam transaksi Sibarium Dan lonjakan aktivitas jaringan ini Menyebabkan peningkatan Biaya transaksi Khususnya Sibarium juga Mereka berkomitmen Bahwa untuk Mengalokasikan 70% Dari biaya transaksi Awal mereka Atau dasarnya Untuk melakukan Pembakaran dari Sibainu token Makanya itu yang kita Nantikan Semakin banyak transaksi Semakin banyak Adopsi Semakin besar juga Mereka melakukan Pembakaran Untuk mengurangi Supply dari Sibainu token Token tersebut Bahkan Saat ini Sibainu telah melihat Meningkatnya Minat Yang melakukan Pembelian Sibainu Di beberapa negara Yang lumayan Penduduknya Dan banyak Beberapa Parawel Termasuk negara Kanada Dan Amerika Serikat Bahkan Mengalahkan Beberapa Koin Seperti Dogecoin Dan Cardano Dan Sibainu Memimpin Sepertinya Menarik Beberapa Perhatian Di beberapa negara Khususnya Beberapa Parawel Yang Membelikan Yang telah Melakukan Pembelian Dengan jumlah Yang sangat Signifikan Untuk Sibainu token Bahkan Mengalahkan Dari Dogecoin Dan Cardano Bahkan Menurut laporan Dari Google Trends Bahwa Sibainu Menyumbang Volume pencarian Yang paling Banyak Di antara Beberapa Altcoin Lain Salah satu Token Yang paling Banyak Dicari Dan paling Dilihat Di seluruh dunia Untuk Sibainu token Oke Aplikasi Pertukaran Crypto Robinhood Mereka telah Meningkatkan Simpanan Sibainu Mereka Hingga 35 Triliun Dalam Pembelian Sibainu Jadi Robinhood Semakin Banyak Yang Menimpan Sibainu token Di pelampung Mereka Bahkan Sibainu Itu adalah Aset terbesar Ketiga Dalam Pertukaran Robinhood Tersebut Wih Dan Selama Satu minggu Terakhir Mereka telah Menang Sampai Dengan 8 Triliun Token Atau Setara Dengan 5,8 Juta Dolar Wih Ini Hampir Mendekati Binan Pertukaran Robinhood Yang Paling Banyak Menahan Sibainu Yang Pertama Itu Sampai Dengan 42 Triliun Token Sibainu Atau Setara Dengan 305 Juta Dolar Kemudian Dari Si Robinhood Sekitar 35 Triliun Sibainu Selain Itu Sibainu Secara Resmi Bahwa Mereka Telah Buka Restoran Yang Mana Didukung Oleh Blockchain Sibarium Yang Berada Di Jadi Restoran Willy Wally And Friend Ini Salah Satu Restoran Makanan Siap Saji Yang Mana Mereka Menyediakan Dan Sebelumnya Memang Sudah Menerima Sibainu Sebagai Alat Transaksi Pembayarannya Yang Sudah Bekerja Samal Sejak Tahun 2022 Lalu Dan Saat Ini Mereka Menggunakan Blockchain Sibarium Digunakan Dari Wally Terasa Buat Wih Meskipun Google Bet AI Google Yang Memperkirakan Bahwa Sibainu Akan Tumbuh Sebesar 114% Pada Tahun 2024 Kalau Saat Ini 0,1 Berarti 0,25 Atau 0,3 Rupiahan Lumayan Tahun 2024 Ini Kata Google AI Kemudian Kapan Kata Bisa Mencapai 0,89 Berarti Kurang Lebih 10 Rupiah Tapi Kenceng Banget Eh Iya 0,89 Berarti Kurang Lebih 10 Rupiahan Rupiah Dia Memprediksi Bahwa AI Tersebut Sibainu Bisa Mencapai Dengan Hangka Tersebut Itu Di Tahun 2050 Jauh Banget Tapi Semoga Saja Itu Benar Terjadi Amin Dan Kita Tunggu Aja Apakah Benar Prediksinya Kalau Memang Di Tahun 2024 Naik Di Angka 114 Persen Kalau Memang Benar Ya Kemungkinan Juga Karena Memang Tahun 2024 Adanya Bitcoin Helping Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 16 April 2024 Kalau Tidak Biasanya Turun Dulu Bitcoin Yang Berdampak Altcoin Juga Pada Turun Mungkin Setelah Pelaksanaan Bitcoin Helping Terjadi Pemampahan Atau Ketembus Ke HTH Baru Buat Bitcoin Amin Yes Mungkin Itu Yang Sampaikan Dari Kalian Semua Ingat Ingat Semua Disklaim Orang Dior Kenapa Karena Likau Ngari Kalian Sendiri Salah Guna Kau Yaman Dan Santai Jadi Apabila Market Dalam Kedat Biro Riz Bullish Dan Bagaimanapun Kalian Tetap Tenang Dan Santuy Terima Kasih